Terima kasih Pemirsa, Anda masih bersama dialog khusus tvparlemen.com Dengan naruh sumber kita, Wasekjen DPR RI Bapak Ahmad Juner Baik Pak, dari apa yang Bapak paparkan, adakah kendala Pak dari pelaksanaan ini sendiri? Terima kasih Pak Dari dalam pelaksanaan ini, dari apa yang telah saya sampaikan Memang ada beberapa kendala, yang pertama ada berkaitan dengan masalah SDM Yang dua berkaitan dengan masalah kelembagaan Yang berkaitan dengan masalah SDM, sebagaimana tadi saya sampaikan Kalau kita melihat anatomi dari struktur kepegawaian kita Itu memang bahwa untuk pendukung atau untuk dukungan terhadap lewan yang berkaitan keahlian Itu kita masih sangat kurang Kita masih sangat kurang Oleh karena itu, hal-hal yang harus kita, apa namanya, kita Langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah Bahwa yang pertama, kita akan merekrut khususnya untuk pegawai-pegawai yang posisi jabatan fungsional Yang sesuai dengan kompetensi yang ada, yang dibutuhkan sesuai dengan peta jabatan yang kita perlukan Yaitu untuk jabatan-jabatan fungsional Yaitu dalam rangka dukungan legislasi, dukungan anggaran maupun untuk pengawasan itu Kemudian kita akan melakukan diklat atau pendidikan Baik itu pendidikan yang sifatnya formal, mungkin dari S untuk S2, S3 Juga yang berkaitan dengan diklat-diklat yang berbasis kompetensi Ini yang akan kita lakukan Sehingga nanti untuk mengurangi antara kompetensi, untuk gap Antara kompetensi pegawai yang ada dengan jabatan yang dibutuhkan Ini yang, yang apa namanya Kemudian juga kita akan mengembangkan data bis kepegawaian Data bis kepegawaian akan kita kembangkan Agar kita tahu persis lah, kondisional pegawai kita Dari pendidikannya, dari kompetensinya, masing-masing pegawai Itu yang akan kita lakukan untuk pengawasan Dan yang ketiga adalah kita berkeinginan untuk mengembangkan jabatan fungsional baru di DPR Karena ada karakteristik jabatan fungsional yang belum ada Yang oleh Dewan itu dibutuhkan Yaitu, baik, seperti jabatan fungsional transkriptor Ini sangat dibutuhkan oleh DPR Karena untuk membuat apa namanya Risalah-risalah rapat secara cepat dan akurat Kemudian jabatan fungsional perencana APBN Ini belum ada Dan mudah-mudahan kalau ini nanti sudah bisa goal Penginginan kita DPR RI, Sekretara Jenderal khususnya akan menjadi pembina Untuk jabatan fungsional ini Ini yang kita harapkan Kemudian untuk yang berkaitan dengan kelembagaan Yang berkaitan dengan kelembagaan Bahwa struktur yang ada pada Sekretara Jenderal DPR ini Kita anggap kurang bisa untuk mendukung Dinamika dari Dewan itu sendiri Oleh karena itu Sebagaimana amanat daripada Undang-Undang MD3 Kita akan mengembangkan badan fungsional keahlian Dimana badan tersebut nanti yang akan mewadai Para pegawai yang berjabatan fungsional Kemudian mewadai para tenaga ahli maupun pakar-pakar Di dalam badan itulah yang kita harapkan nanti Antara PNS yang punya keahlian PNS-PNS yang pejabat-pejabat fungsional kita Nanti akan bisa bersinergi dengan tenaga ahli Maupun dengan para pakar di dalam Menyiapkan pelaksanaan tugas konstitusional Dewan Yaitu anggaran, legislasi maupun pengawasan Di samping itu di dalam rangka untuk Pengelolaan anggaran Untuk pengelolaan anggaran maupun Untuk aset-aset negara khususnya yang ADPR Kita berkeinginan untuk meningkatkan struktur pengawasan kita Yang sekarang itu eselon 3 Akan kita kembangkan mungkin eselon 2 atau eselon 1 Menjadi inspektorat jenderal Ini yang kita inginkan Karena selama ini Dengan adanya struktur pengawasannya eselon 3 Mengawasi untuk pejabat-pejabat yang eselonnya lebih tinggi Kita memang agak ada Ya secara psikologis ada permasalahan Itu saya kira Baik, jadi ini secara lanjut Bahwa ini adalah perubahan ya pak yang sudah dilakukan Ya, kita lakukan Baik, seperti itu pak Dialogkan kita lanjutkan kembali pak Setelah jadah berikut ini Dan pemirsa Jangan kemana-mana Tetaplah dalam dialog khusus tvparlemen.com Sub indo by broth3rmax